Tebu merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis, terutama ditemukan di Asia, Amerika, dan Afrika. Air tebu merupakan minuman yang disukai di banyak negara, terutama di Asia Tenggara, karena rasanya yang manis dan segar. Cara menghasilkan air tebu dengan mengesrak cairan dalamnya. Cairan ini kemudian disaring untuk menghilangkan ampasnya. Tak hanya memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, air tebu juga terkenal karena kandungan nutrisi dan manfaat kesehatannya. Minuman tebu adalah produk alami yang tetap mengandung nutrisi alami dari tanaman tebu. Di sisi lain, gula cair melibatkan proses yang lebih kompleks, mulai dari pengolahan tebu menjadi gula pasir, baru setelah itu dicampurkan dengan air. Oleh karena itu, komposisi nutrisi dalam air tebu lebih beragam daripada air gula biasa. Tak hanya memiliki rasa manis yang segar dan unik, air tebu juga mengandung zat gizi selain gula dan karbohidrat. Berikut ini sejumlah kandungan air tebu dan perbedaannya dengan air gula. 1. Kandungan Karbohidrat dan Indeks Glykemic Gula pasir dan air tebu mengandung jenis karbohidrat yang berbeda. Gula pasir mengandung sukrosa, sementara air tebu mengandung gula, fruktosa, dan sukrosa. Perbedaan ini mempengaruhi Indeks Glykemic keduanya. Indeks Glykemic adalah yang mengukur seberapa cepat karbohidrat dalam makanan diubah menjadi gula darah. Skala Indeks Glykemic berada dalam rentang 0 hingga 100. Gula pasir memiliki Indeks Glykemic sebesar 68. Sementara Indeks Glykemic air tebu lebih rendah, yakni 43. Orang yang mengalami diabetes yang mengkonsumsi air tebu sebagai pengganti gula pasir mengalami peningkatan kadar kromium. Kromium adalah mineral dalam tubuh yang bertugas mengatur kadar gula dalam darah. 2. Gula dan Kalori Dalam 100 ml cairan tebu atau setengah gelas, terdapat sekitar 101 kalori dan 10 gram gula. Sementara 1 sendok gula pasir mengandung 50 kalori dan 13 gram gula. Meskipun air tebu lebih alami dan kandungan gula yang lebih sedikit, penting untuk membatasi konsumsi karena kalorinya yang tinggi. Batas aman konsumsi gula harian sebesar 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Melebihi jumlah tersebut Anda berpotensi mengalami obesitas, masalah gula darah hingga penyakit jantung. 3. Antioksidan Air tebu mengandung fitonutrin, yaitu folifenol yang berperan sebagai antioksidan, melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan zat beracun lingkungan. Meskipun berasal dari tebu, air gula biasa tidak memiliki kandungan antioksidan yang sama. Fitonutrin ini juga berfungsi sebagai anti-alergi dan anti-peradangan. Untuk mendapatkan manfaatnya, disarankan memilih air tebu alami dari batang tebunya langsung. Hindari produk yang telah diproses untuk mencegah kerusakan polifenol. 4. Vitamin dan Mineral Air tebu sebenarnya tidak termasuk sumber nutrisi yang kaya akan vitamin dan mineral. Meskipun demikian, air tebu mengandung beberapa mineral meskipun hanya dalam jumlah kecil di setiap tetesnya. Dalam 100 ml air tebu, setidaknya mengandung 56 gram natrium dan 15 gram kalium. Meskipun jumlahnya sedikit, ini lebih baik daripada gula yang tidak mengandung mineral sama sekali. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan info kesehatan dari kami. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax